Keluarga komedian Nunung Sri Mulat di Solo kaget dan tidak percaya jika Nunung terjerat kasus narkoba. Keluarga menilai Nunung terserat penyalahgunaan narkoba karena diduga ada anggota keluarga lain yang mempengaruhinya untuk menggunakan narkoba. Suasana rumah pribadi milik Nunung Sri Mulat di Solo terlihat biasa dan tampak adik serta keponakan Nunung tengah berkumpul di teras rumah. Meski terlihat sedikit murung, penghuni rumah seolah tidak menampakkan sesuatu berbeda meski pemilik rumah tengah terjerat kasus narkoba. Diketahui selama ini, rumah telah ditinggali oleh adik Nunung serta beberapa anggota keluarga lainnya. Nunung diketahui terakhir berkunjung ke rumah ini beberapa minggu lalu saat menemani suami yang mengikuti lomba menembak di Karanganyar. Disinggung terkait kasus yang menimpa Nunung saat ini, keluarga mengaku kaget dan tidak percaya jika Nunung mengkonsumsi narkoba. Namun menurut adik Nunung, ada anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi Nunung sehingga terseret dalam pusaran narkoba. Sang adik juga menyatakan bantahan atas tuduhan rumah Nunung yang sering digunakan atau dipakai untuk transaksi narkoba. Tapi ini pihak Orbit juga sudah data-datanya sudah disiapkan, ya mudah-mudahan saya minta doanya buat semua, semua prosesnya lancar, nama Nunung bisa dilanjutkan rehabnya. Sementara itu, keluarga di Solo dalam waktu dekat akan pergi ke Jakarta untuk memberi dukungan moral kepada Nunung. Terkait orang dalam yang diindikasikan telah mempengaruhi Nunung mengkonsumsi narkoba, akan ada penjelasan lengkap dari keluarga. Namun penjelasan tersebut masih menunggu proses penyelidikan dari kepolisian dan keluarga berharap Nunung akan menjalani rehabilitasi. Dari Solo, Tata Ramanta Ainews melaporkan.